Assalamualaikum Bayang-bayang keuntungan bisnis hulu, minyak dan gas bumi selalu tampak menggiurkan bagi siapapun Seakan-akan migas adalah solusi instan bagi problematika kemiskinan suatu bangsa Lupa akan fakta bahwa ada negara yang seperti Nigeria dan Angola Keduanya merupakan negara produsen migas terbesar dunia dari penuh Afrika Tapi hingga kini, ekonomi rakyatnya masih tetap begitu-begitu juga Sama seperti negara miskin Afrika lainnya, rakyatnya masih banyak yang hidup susah Gak jauh berbeda dengan kehidupan suku Bushman di film GMBC Tak terbatas pada masyarakat biasa Pelaku bisnis di luar sektor hulu migas pun ada yang sangat yakin dengan stigma bahwa bisnis hulu migas itu pasti untung Menurut cerita salah seorang pekerja migas senior Tawaran bekerja oleh para pemain baru di sektor ini memang sering ditujukan pada kelompok pekerja veteran seperti dirinya Karena perusahaan-perusahaan baru itu umumnya bersedia memberi peluang tambahan masa kerja setelah para senior ini memasuki usia pensiun mereka Namun dirinya secara pribadi tidak begitu tertarik Karena berdasarkan pengalamannya selama belasan tahun bekerja di perusahaan migas Yang terhitung sejak masa penugasan di dalam negeri Hingga ditempatkan di Iraq saat presidennya masih Saddam Hussein Peluang bertahan bagi para pemain baru migas ini sangat kecil jika mereka tak terafiliasi dengan para raksasa industri migas Seperti Chevron, Exxon Mobil, Shell, dan tentunya termasuk pula state company seperti Pertamina dan Petronas Jika lokasi bisnis migasnya masih di sekitaran Asia Tenggara Beda halnya lagi kalau kita berbicara tentang keuntungan migas bagi pemerintah daerah Dimana pendapatan daerah penghasil migas ditentukan oleh pertama tentunya lifting atau volume penjualan minyak dan gas bumi yang berasal dari daerah tersebut Kemudian yang kedua biaya produksi Yang ketiga faktor Indonesian crude price atau ICP sebagai indeks harga jual migas nasional Yang keempat adalah kebijakan fiskal perpajakan Dan terakhir yang kelima harga kurs rupiah terhadap dolar Amerika Jata pemerintah daerah penghasil migas diperhitungkan berdasarkan nilai pendapatan negara bukan pajak yang disingkat dengan PNBP Sehingga terdapat kemungkinan bagi daerah penghasil migas untuk tidak menerima dana bagi hasil Walaupun produksi lapangan migas di daerahnya terus beroperasi Contohnya, kasus seperti ini pernah terjadi pada Blok Pase di tahun 2012 Ketika itu, triangle selaku operator hanya diberikan short term PSG Sehingga mereka hanya menjaga produksi sekedar untuk mempertahankan eksistensi lapangan semata Tanpa berupaya melakukan stimulasi sumur produksi Oleh sebab itu, maka PNBP menjadi faktor krusial yang menentukan apakah suatu daerah penghasil migas akan mendapatkan jatah porsi bagi hasil yang besar atau tidak Bagi yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang PNBP migas, mungkin video kami sebelumnya bisa membantu Adapun perkiraan PNBP migas Kabupaten Aceh Utara, tempat di mana Blok B ini berada, bisa dilihat pada tampilan grafik berikut ini Tampak bahwa fluktuasi PNBP migas Aceh Utara sangat dipengaruhi oleh faktor harga jual Dimana pada tahun 2017, PNBP merosot drastis akibat penurunan harga minyak di tahun sebelumnya Dan kejadian serupa juga terjadi pada tahun 2020 dengan dampak yang lebih cepat dirasakan Karena penurunan harga pada tahun ini bukan sekedar proses pasar biasa Melainkan akibat pandemi virus corona yang melanda dunia secara tiba-tiba Dalam kurun tahun 2015 hingga 2020, rata-rata penerimaan Aceh secara keseluruhan adalah 70% dari PNBP, yaitu sekitar 216 miliar per tahun Sepertinya akan lebih menarik jika ulasan PNBP ini kita jabarkan dengan sedikit ilustrasi Asumsikan bahwa lifting migas Blok B setara 1 juta barrel oil equivalent Lalu setelah dipotong ongkos produksi, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta penghutan administrasi lainnya Tinggal adalah 50%-nya dalam bentuk PNBP, yaitu sebesar 500 ribu barrel oil equivalent Jika produk mentah hidrokarbon ini dijual dengan harga 40 dolar Amerika per barrel Maka PNBP Blok B dalam hitungan dolar Amerika adalah sebesar 20 juta Jika nilai kurs rupiah sebesar 15 ribu per dolar Maka PNBP Aceh Utara sebesar 300 miliar per tahun Yang mana 70%-nya, yaitu sebesar 210 miliar Akan mengalir dalam dana bagi hasil bagi Aceh Lantas, apakah benar jika Blok B berhasil diambil alih Maka Aceh akan dapat 1 triliun rupiah per tahun Jawabnya benar Jika saja harga indeks ICP dengan tiba-tiba naik ke level 100 dolar Amerika per barrel Disertai dengan terdepresiasinya kurs rupiah menjadi 20 ribu per dolar Namun apapun itu, mari bersama-sama kita mendoakan akan kebaikan bagi masa depan negeri Termasuk masa depan sektor hulumigas di Aceh Demikian semoga bermanfaat Harap jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar konten kita lebih menarik dan bersemangat Terima kasih Terima kasih